Hai cofriend, disini diberikan bahwa keliling segitiga PQR adalah 60 cm, panjang sisi PQ adalah 3x plus 1 cm, panjang QR adalah 2x minus 1 cm, dan panjang PR adalah sama dengan 3x minus 4 cm. Diminta mengerutkan sudut segitiga PQR dari yang terbesar, dimana untuk itu kita akan menentukan panjang sisi dari segitiga PQR, maka sudut yang menghadap sisi yang paling panjang akan menjadi sudut yang terbesarnya, demikian seterusnya. Maka kita tentukan dulu panjang PQ, panjang QR, panjang PR, dimana diberikan bahwa keliling segitiga dirumuskan sebagai panjang sisinya dijumlakan. Maka untuk keliling segitiga PQR, ini berarti sama dengan panjang PQ ditambah dengan panjang QR ditambah dengan panjang PR. Di mana kelilingnya diberikan 60 cm, kita masukkan 60 cm sama dengan PQ adalah 3x plus 1, ditambah QR adalah 2x minus 1, ditambah PR adalah 3x dikurangin dengan 4. Maka kita operasikan di mana 3x, ditambah 2x, ditambah 3x kita hitung terlebih dahulu untuk suku yang sejenisnya, berarti 3 tambah 2, 5 ditambah dengan 3, berarti di sini 8x. 1 dikurangin minus 1, 0 dikurangin dengan 4. Ini persamaannya kita sudah sederhanakan, maka minus 4 kita pindahkan ke ruas kiri, di mana kedua ruas kita tambahkan dengan 4, maka 60 tambah 4 menjadi 64 sama dengan 8x. Maka 8x sama dengan 64, sehingga x sama dengan 64 per 8, berarti sama dengan 8. Dengan demikian kita dapatkan bahwa panjang PQ di sini adalah 3 dikali dengan 8, ditambah 1, berarti 24 tambah 1, 25 cm. Kemudian panjang QR di sini adalah 2x dikurangin dengan 1, berarti di sini 2 dikali dengan 8, dikurangin dengan 1, berarti 16 dikurangin dengan 1, berarti 15 cm. Dan panjang PR di sini adalah 3 kali 8, dikurangin dengan 4, berarti di sini adalah 24 dikurangin dengan 4, berarti 20 cm. Maka sisi yang paling panjang adalah PQ, ini 25 cm, maka sudut yang di depan PQ adalah sudut R. Jadi kalau PQ berarti sudutnya di seberangnya adalah R, maka sudut yang terbesar di sini adalah sudut R. Jadi urutan sudutnya dari yang terbesar di sini kita tentukan, berarti yang pertama adalah sudut R. Kemudian yang berikutnya adalah 20 cm, sisinya adalah PR, maka sudutnya adalah sudut Q. Jadi kalau PQR, kalau PR berarti yang satunya lagi, berarti sudutnya Q. Kemudian yang terakhir berarti sudut terkecilnya, karena menghadap QR berarti adalah sudut P. Maka urutannya adalah sudut R, sudut Q, sudut P, maka pilihan yang sesuai adalah yang D. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.